Intro Kegiatan sosialisasi germas kali ini tidak lepas dari tujuh posan germas seperti dilakukannya senam peregangan kemudian penanaman lavender yang merupakan salah satu upaya mencegah gigitan nyamuk demam berdarah, denyu, dan pohon jambu yang memiliki manfaat meningkatkan trombosit kepada penderita DPD Turut hadir dalam sosialisasi ini Direktur Poltekes Kemenkes Malang yang diwakili oleh Direktur 3 Babak Ganif Juwadi Perwakilan Komisi 9 JPR RI Budi Yuwono Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Kepala Pusat Penelitian dan Mengabdian Masyarakat Sri Winarni Kepala Kecamatan Ngadiluwi, Kapolsek Ngadiluwi, dan Komandan Koramil Ngadiluwi Sosialisasi ini sebagai simbol pencandangan germas serta penanda tanganan kesepakatan untuk melaksanakan hidup sehat Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini merupakan implementasi dari Impres ya nomor 1 tahun 2017 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu implementasinya di Kementerian Kesehatan sesuai dengan nawacita ada tiga aspek yang pertama itu berkaitan dengan paradigma sehat yang kedua berkaitan dengan peningkatan kapasitas pelayanan yang ketiga berkaitan dengan jaminan pemeriaan kesehatan Dalam bulan kemarin kita juga sudah bekerjasama dengan desa ini untuk praktek lapangan bagi para mahasiswi kami dan memang salah satu temuannya disini adalah tingginya angka DBD juga walaupun kematiannya juga tidak terlalu tinggi tapi dengan kegiatan germas ini diharapkan bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk pentingnya mencegah kesehatan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ghanip tadi tapi yang untuk DBD ini adalah penyakit-penyakit musiman dan memang saat ini musimnya adalah itu dan kita Politekes Kemenkes Malang terutama kami yang prodi kepidan dan kediri ambil bagian berperan aktif dalam mengikuti program-program kesehatan yang ada di pemerintah Politekes Kemenkes Malang berarah masyarakat Kabupaten Kediri yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini bisa menerapkan tujuh pesan germas yang menyebarkan informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar tentang pola hidup sehat untuk mencegah datangnya penyakit dari Kediri Cowok Timur Fanny Fernanda melaporkan selanjutnya selamat menikmati